sukses pagari Megawati hingga perpanjang kontrak Red Sparks dan Megatron paling ditakuti sang juara bertahan Liga Voli Putri Korea Dajon Jung Kwanjang Red Sparks diklaim sebagai tim dengan kekuatan lini serang terbaik di Liga Voli Putri Korea 2024-2025 oleh pelatih Hyundai Hill Starter Kang Sanghyun Red Sparks menjadi salah satu tim yang mengalami bongkar pasang komposisi pemain paling signifikan Selain gagal mempertahankan Giovanna Milana, tim Voli asal kota Dajon ini ditinggal sang kapten Lee Soe Young Diketahui penggawat timnas Voli Putri Korea Selatan tersebut menyeberang ke Hwasong IBK Altos Sebagai gantinya, Dajon Jung Kwanjang Red Sparks menggaet Pio Seungjo Sedangkan untuk kuota pemain asing non-Asia, Red Sparks asuhan Ko He Jin menunjuk Vanja Bukilic asal Serbia Hal ini berbanding terbalik dengan Hyundai Hill Starter Berstatus juara yang Hyo Jin dan kolega justru tidak mengalami perombakan pemain Untuk komposisi pemain asing, Hyundai Hill Starter tetap mempertahankan lati Tia Mo Ma dan Wipawe Srit Hong Dirangkum dari laman Voli Box, tak ada amunisi baru yang akan menghiasi tim juara bertahan di Liga Voli Korea 2024-2025 Praktis, mereka hanya memiliki dua nama baru, itupun dari draft rookie alias pemain debutan Kang Sang Hyun mengatakan bahwa enam tim lainnya memiliki persiapan yang bagus untuk menghadapi musim baru Dengan detail, pelatih asal negeri jiran itu membeberkan satu persatu kekuatan enam tim lainnya Dia juga menyoroti pergerakan dari tim Da Joon Jung Kwanjang Red Sparks Yang mendatangkan tiga pemain yang berposisi di lini serang sekaligus Red Sparks mendatangkan Vanja Bukilic dan Sin Eun Ji dari Korea Express Y Hipes Dan juga Pio Song Ju dari Hwasong IBK Altos Menurutnya, kekuatan serangan Red Sparks adalah yang terbaik Terlebih, mereka juga sukses memagari pevoliputri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwe Pink Spiders bermain dengan berbagai opsi serangan Distribusi bolanya bagus, kata Kang Sang Hyun Duet Megawati dan Vanja Bukilic diharapkan bisa menghantarkan Red Sparks jadi juara Bukilic yang berasal dari Serbia diharapkan dapat menambah variasi dan daya serang tim bersama Megawati Kohel Jin percaya bahwa dengan strategi yang tepat Kombinasi Megawati, Hangestri dan Bukilic bisa memberikan kontribusi signifikan Dan membawa Red Sparks meraih hasil yang lebih baik dari musim lalu Terlebih, setelah pencapaian gemilang musim lalu di mana mereka melaju ke babak playoff Untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terakhir Pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran Megawati Hangestri sebagai tulang punggung di lini serang Konsisten menunjukkan performa luar biasa yang membantu tim mencapai babak playoff Ia menyebutkan bahwa motivasinya adalah untuk memberikan hasil yang lebih baik dan mencoba lagi dengan semangat yang sama Kohel Jin juga menjelaskan bahwa meskipun Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic sama-sama berposisi sebagai oppositor Ada kemungkinan Megawati Hangestri akan dipindahkan ke posisi outside hitter untuk memaksimalkan potensi mereka Pelatih berusia 44 tahun ini sudah memiliki gambaran strategis tentang bagaimana mengintegrasikan Megawati Hangestri dan Bukilic dalam permainan tim Dengan persiapan matang dan rencana strategi yang solid Red Sparks berharap musim ini bisa menjadi yang terbaik dan mengantarkan mereka meraih gelar juara yang diidamkan Mantan Kapten Daejeon Jungkoanjang Red Spark, Lee Soe Yang Mencoba menerka persaingan pada Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 menjadi babak baru bagi Lee Soe Yang setelah memutuskan untuk hengkang dari Red Spark, timnya pada musim lalu Pemain yang beroperasi sebagai outside hitter tersebut tampil mengesankan meski dia sempat absen akibat dilanda cedera bersama Red Spark Lee mampu menjelma menjadi pilar penting ketika kembali ke lapangan dan menciptakan trio maut untuk Red Spark dalam mengarungi rivalias Pemain berusia 30 tahun tersebut musim ini akan membela Hua Song Ibe ke Altos, lawan pertama yang akan dihadapi Red Spark pada KOVO Cup 2024 Meski sedang fokus memulihkan kondisi fisiknya, Lee merasa yakin timnya bisa berbuat banyak untuk meraih gelar juara Liga Voli Korea Untuk gelar juara musim ini sendiri, Lee setidaknya menyebut tiga tim yang akan menjadi kandidat kuat dan ironinya tak ada Red Spark Incheon Hengkuk Live Pink Speeders diyakini Lee akan menjadi tim yang memiliki peluang terbesar untuk merajai kompetisi musim ini Pada musim lalu, tim yang diperkuat oleh pemain legendari Korea Selatan Kim Yeon Kong tersebut keluar sebagai runner-up kompetisi Pink Speeders menjadi posisi pertama dalam pandanganku, kata Lee So-young, dilansir bolasport.com dari Naver Sport Berada di belakang Pink Speeders, Suwon Hyundai dan Che Hill State juga memiliki peluang besar untuk bisa mempertahankan status juara mereka Adapun Dimcheon Korea Express Y High Pass yang menjadi juara Liga Voli Korea tahun 2022 sampai tahun 2023 juga berpeluang meramaikan persaingan Kemudian tim juara bertahan Hyundai Hill State jelas tidak bisa disingkirkan dalam daftar ini, ucap Lee So-young Dan yang terakhir adalah High Pass, mungkin berat dalam persaingan, namun mereka menjadi tim dengan perkembangan signifikan sejauh ini, imbuhnya Di Mata Lee, setidaknya ada dua pemain yang akan menonjol dan memberikan kontribusi lebih untuk timnya pada musim ini Dua pemain tersebut adalah Kim Yeon Kong selaku andalan Pink Speeders dan Kang So-hui dari tim E dan Che Hill State Kim Yeon Kong jelas menjadi yang paling menarik perhatian, ucap Lee So-young menjelaskan Kemudian ada Kang So-hui dari High Pass yang juga tampil bagus musim lalu, tambahnya